Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang ya sahabat Ropelmania ya Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan lahir dan batin Amin amin ya rabbal alamin Oke teman-teman ya Ini menyambung kontenku sebelumnya teman-teman Ini tutorialnya teman-teman ya Ini ada contoh dua jangkrik ya Yang satu sudah ada sayapnya Yang satu masih kecil ya teman-teman Yang bagusnya kecil teman-teman Terus bagaimana caranya ya Karena ini takutnya beristirikan konten kekerasan Makanya aku skip teman-teman ya Kira-kira seperti ini teman-teman ya Contohnya jadi Kalaupun kita memberikan yang sudah ada sayapnya Tidak apa-apa kita hilangkan sayapnya kakinya Terus cincin di leher itu sebenarnya dihilangkan ya Kalaupun tidak sebenarnya tidak terlalu ngaruh sih teman-teman Bisa dihilangkan ataupun tidak ya Jadi kita fokus pada kakinya aja teman-teman ya Karena dikhawatirkan ya Kalau kita tidak hilangkan kakinya itu teman-teman bisa Melukai tenggorokan si burung ya Jadinya nanti burung kita jadi Apa ya Kalau sudah fatal Tidak mau makan terus mati ya Kita takutkan kayak gitu teman-teman Makanya Aku berikan tutorialnya ya Biar teman-teman gampang nirunya ya Jadi kalau ada konten semacam ini Teman-teman bisa langsung bisa niru Ini bisa diberikan untuk burung terucukan Ataupun burung yang lain teman-teman ya Tidak harus terucukan ya Teman-teman ya Gitu teman-teman ya Jadi Kakinya ya Kepalanya ya Itu dihilangkan teman-teman Baru kita berikan ke burung kita teman-teman ya Ini teman-teman ya Dihilangkan semua disini ya Oke ya Semoga Tips ini Bermanfaat untuk teman-teman ya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam gedang kapok